Kebiasaan kita yang dibentuk itu dalam aturan-aturan Dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru Pada prinsipnya adalah supaya kita menemukan bakat kita Karena sebetulnya Allah sudah memberikan kepada kita seberbagai macam potensi Potensi itu tidak keluar kalau tidak dibentuk Maka dibentuk Kalau pedang saja potensinya harus tajam, harus dibentuk Harus diasah, ditempa, dibakar, dipanaskan Kita harus melalui proses itu, sadari itu Cuman kalau pedang kan tidak punya pilihan Dia harus ditempa Jadi makna harus itu begitu Itu sebabnya saya memilih kata memilih Kalau pedang itu tidak punya pilihan, dia memang harus ditempa Karena seperti benda mati, mau tidak mau Ditempa, dibakar, diasah, dimacam-macam Karena itu disebutnya harus begitu Tapi kalau manusia semestinya memilih untuk siap diatur Jadi aturan-aturan itu akan membentuk kita menemukan potensi bakat-bakat kita Yang di dalam diri kita biar keluar Mungkin rasanya tidak enak Bangun malam, harus tahajud Pagi-pagi siap-siap sekolah Sebelum sekolah belajar dulu Dan lain sebagainya Proses-proses itu tujuannya supaya potensi kita keluar Yang kedua supaya kita berpengetahuan Pengetahuan ini pembeda mana kemudahan dan mana kesulitan Banyak orang yang tidak bertumbuh pengetahuannya Sehingga dia menemukan masalah-masalah yang semestinya harusnya mudah Tetapi dia sepertinya melihat itu sulit sekali Jadi pembeda antara kemudahan dan kesulitan adalah pengetahuan Begitu ujian nih Kang Hakim Begitu, aduh ada orang yang stres Ini tidak bisa, itu bukan lagi soal yang kedua, soal yang ketiga Selesai soal dibaca Dibaca gitu, selesai Tapi belum bisa dijawab Dia mengatakan sulit sekali, sulit sekali Tapi bagi mereka yang sudah punya pengetahuan Menjawab dengan mudah Jadi lihat, kehidupan juga sama seperti itu Kita akan menemui berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan Tidak hanya ujian sekolah, ujian pelajaran Tapi ujian kehidupan juga banyak Dan yang bisa menjadikan kita mudah melalui ujian itu Apabila kita punya pengetahuan-pengetahuan Nah dibentuk itu supaya kita mengetahui potensi kita Dan banyak pengetahuan-pengetahuan Jadi karena tadi berkreativitas, bertumbuh Maka pengetahuannya juga berkembang Dia masuk di dalam daerah yang belum ia ketahui Makanya abang pernah katakan bahwa Tindakan dan pikiran kita dibatasi oleh hal-hal yang tidak kita ketahui Nah dibentuk supaya kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak kita ketahui itu Dipaksa Harus diatur istilahnya begitu Dan dia harus memilih Siap diatur Dibentuk sedemikian rupa Akhirnya dia masuk ke daerah yang dia belum tahu sama sekali Ketika bekerja belum pernah melakukan hal-hal itu Dan dia harus melakukan itu Ketika dia diulang-ulang Akhirnya dia punya pengetahuan dan ahli Sehingga potensinya menjadi ahli Jadi tidak ada orang ahli Kecuali adalah mereka yang melaluinya dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan Oh dia ahli banget Oh sebetulnya bukan ahli Terbiasa Melakukan gitu ya Jadi bayangkan Jangan sempat kita berpikir untuk menjadi orang yang ahli Tanpa melalui proses pembiasaan diri Nah yang ketiganya adalah bagaimana Supaya kita menumbuhkan kesadaran kemauan Karena gini Banyak orang yang mau Hanya sekedar mau Berhasil Pinter gitu ya Lulus Itu banyak Saya pikir tidak ada orang yang tidak mau Tapi dalam tindakannya Ternyata dia tidak mau Dalam tindakannya Maunya ujiannya berhasil Tapi kok tindakannya menyianyiakan Tidak mau belajar gitu ya Berarti sebetulnya tindakannya menuju kepada Maunya sebetulnya tidak lulus Jadi kalau ditanya Kenapa kamu gagal? Abis gimana ya? Oh bukan Itu kemauanmu sendiri Oh enggak Saya pengennya mau berhasil Abang katakan enggak Sebetulnya kamu pengennya gagal Kalau kamu maunya berhasil Sebetulnya kamu menyiapkan diri Dibentuk dalam ketidaksukaan Dibentuk dalam ketidakmauan Itulah aturan-aturan Jadwal-jadwal rutinitas Yang sebetulnya itu kamu menolak Tetapi ketika kamu mau Benar-benar mau Kamu harus lalui proses itu Supaya mencapai Apa yang program-program Yang kamu kehendaki Sama seperti orang Mana ada orang yang enggak mau ke sorga Mana ada? Enggak ada Semua orang mau sorga Tapi dalam amalnya Tergambar sebetulnya Dia tidak mau Iya kan? Dalam amalnya Ternyata dia masih maksiat gitu Kalau ditanya Kamu sebetulnya mau ke sorga Ya mau Ya kalau gitu jangan bermaksiat Abis gimana ya? Jadi menumbuhkan kesadaran Bahwa kemauan itu tanggung jawab kita Itu butuh Bahwa Allah memberikan neokertek Kecerdasan di dalam pikiran kita Supaya bahwa kemauan ini Merupakan esensi dasar Dimana ketika kita enggak bertindak Kalau dalam bahasa agama Namanya niat Makanya Semua amal tergantung dari niat Jadi kemauan itu adalah Niat kita untuk tetap melakukan Gitu